Pemirsa Yusuf Daeng Pareba, usia 70 tahun, imam masjid Al-Ikhwan Sengah, Belopalu, Sulawesi Selatan, meninggal dunia akibatnya orang tak dikenal di dalam masjid. Korban terluka pada bagian wajah dan kepala di bagian belakang. Seorang imam Yusuf Daeng Pareba ditemukan warga dalam kondisi kritis bersimbah darah di teras masjid Al-Ikhwan Sengah di Belopalu, Sulawesi Selatan. Warga lalu membawa korban ke rumah sakit namun tak lagi bisa diselamatkan. Korban terluka di kepala dan wajah. Dari rekaman CCTV terlihat dua sepeda motor yang diduga milik para pelaku. Korban diduga dianiaya di dalam masjid kemudian diseret ke teras. Lukanya Pak imam adalah memar semua mukanya, kemudian ada robek di bagian kepala. Korban berbekali adalah imam namanya Pak Sudirman. Jadi korban ini sudah tergeletak di depan teras masjid. Tapi masih dalam kondisi hidup Pak? Masih dalam keadaan hidup Pak. Terus? Di rumah sakit, hikmah, patah guru, patah guru. Hikmah? Hikmah ya, hikmah. Jadi korban meninggal di rumah sakit Pak ya? Di rumah sakit korban meninggal. Polisi masih mendalami kasus ini. Sejumlah barang bukti juga sudah diamankan polisi diantaranya batu yang diduga digunakan untuk menganiaya. Dari Lubu, Selawasi Selatan, Haswadi, Andi Chandra Malonjo, TV One mengabarkan. Ya, dan kita sudah terhubung dengan Kapolres Luhu, AKBP Fajar, Dhani Susanto. Selamat sore, Pak Dhani Susanto. Selamat sore, Mas Sofyan. Ya, Pak ini kronologi kejadiannya seperti apa ini, Pak? Sebetulnya, Pak. Ya, jadi sekiranya tadi jam 45 menit, ada laporan dari masyarakat Polres tentang adanya penganiayaan oleh terhadap salah satu tokoh masyarakat, sama ah masyarakat, kemudian kami menindaklanjutnya dengan mengumpulkan barang bukti yang ada, ada CCTV, kemudian dari CCTV tersebut kita kembangkan. Alhamdulillah, tadi pukul 11.3.19 sudah diamankan terdika pelaku satu orang berinisial AP, umur setelah 22 tahun. Jadi, tadi sudah diamankan di Polres dan lagi dikembangkan. Dan hasil dari penyelidikan pihak kepolisian terhadap tersangka atau pelaku sudah sejauh apa ini, Pak, hasilnya? Sampai saat ini kita masih proses pengembangan. Berdasarkan data-data, fakta-fakta di lapangan yang ada, nanti akan kami sampaikan perkembangan lebih lanjut sampai setelah mana. Termasuk motif, apakah sudah diketahui, Pak? Motif, tukaan bahwa pelaku, apa namanya, ada perencanaan kemungkinannya. Nanti ada serta-merta ini, jadi pengembangan lebih lanjut, kita tidak nanti, jadi kami akan sampaikan lakit nanti. Menurut informasi atau rekaman CCTV, ada dua pelaku, Pak, ya. Berarti satu orang masih belum tertangkap? Nah, jadi begini. Menurut rekaman itu hanya satu kendaraan. Jadi hanya satu pelaku, satu kendaraan, kemudian kita kembangkan. Jadi tidak benar kalau itu dua pelaku. Jadi hanya satu pelaku menggunakan satu kendaraan sepeda motor. Berarti menurut pengakuan dari pelaku, ini suruhan begitu, Pak, ya? Belum bisa kita pastikan. Kita masih kembangkan. Apakah ada yang menyuruh ataupun dia terbuat sendiri, tapi masih kita kembangkan. Baik. Ini ditangkapnya di mana, Pak, untuk pelaku? Tadi ditangkap di salah satu rumah keluarganya di Kelopak, di Jawa Kabupaten Dewi ini. Sempat ada perlawanan atau pelaku menyerah begitu saja? Kita telusuri di beberapa tempat, kemudian ada yang mengenali pelaku, kemudian kita amankan dan tidak ada perlawanan, langsung kita berwakil poros untuk dilaksanakan kendaraan aman. Untuk kondisi kejiwaan dari pelaku, bagaimana, Pak? Sampai saat ini normal. Memang tadinya ada pengakuan sedikit linglung, tapi mungkin itu karena shock, langsung kita tertangkap. Jadi ini sekarang sudah dalam kondisi normal dan mudah-mudahan mohon doanya supaya motif dan semuanya bisa terungkap dengan jelas. Apakah juga akan dilakukan tes terhadap psikiater, Pak, atau ahli kejiwaan? Ya, untuk memastikan itu semua nanti dalam proses pendidikan semuanya akan kita lakukan, supaya kayak apa untuk menguatkan motif, menguatkan kejadian ini. Baik, AKBP Fajar, terima kasih untuk informasinya selaku Kapolres Lu. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.